Hai, kebanyakan orang khususnya orang religius itu mempercayai adanya akhirat seperti keberadaan surga dan neraka Kepercayaan ini biasanya didukung oleh pengalaman orang yang mengalami mati suri Atau orang yang telah diyakini meninggal namun tidak lama kemudian hidup kembali Setelah hidup, mereka itu menceritakan pengalamannya Sampai ada yang menulis buku tentang pengalaman mereka tersebut Apakah betul yang mereka lihat itu adalah akhirat? Bagaimana sains menjelaskan fenomena mati suri ini? Simak video ini sampai habis, oke? Semua makhluk hidup pasti akan merasakan yang namanya kematian Meski begitu, tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi ketika kematian itu datang Dari segi sains, ilmuwan itu mencoba mengungkap kemungkinan yang dirasakan orang-orang yang mengalami mati suri Selama ratusan tahun, orang-orang dari segala usia di seluruh dunia telah menceritakan kisah yang menyangkut mati suri Atau saat-saat di mana kehidupan mereka itu dihadapkan pada kematian Umumnya, mereka menyebut bahwa mereka itu melihat cahaya putih yang menyelaukan perasaan tenang dan perasaan seolah-olah melayang di atas tubuh asli mereka Bagi ahli syaraf, pengalaman ini disebut dengan near-death experience Menurut penelitian, sekitar 4-15% penduduk di dunia itu pernah mengalami mati suri Dengan angka yang lumayan besar itu, harusnya mati suri tidak lagi menjadi misteri Namun, kenyataannya tidak demikian Masih banyak pertanyaan mengenai mati suri yang belum terungkap Dan para ahli masih terus berusaha untuk mencari jawabannya Salah satu pendekatan yang dilakukan oleh para ahli adalah menyelidiki pengalaman orang-orang yang mati suri Dalam sebuah studi yang dipublikasikan di Frontiers Research of Neuroscience pada tahun 2017 Charlotte Martial dari University of Leeds di Belgia dan timnya itu mengumpulkan beragam pengalaman orang-orang yang pernah mengalami mati suri Atau near-death experience Secara total, Martial dan timnya berhasil mengumpulkan 154 kisah mati suri dari 154 orang yang berbeda Dari seluruh responden ini, 80% itu melaporkan merasakan kedamaian pada saat mati suri 69% melihat cahaya terang dan 64% menemui roh-roh orang yang sudah meninggal sebelumnya Sebaliknya, pengalaman yang paling jarang itu dirasakan adalah pikiran flashback Sebanyak 5% dan penglihatan akan masa depan yaitu 4% Sepertiga dari responden juga mengaku mengalami sensasi pemisahan roh dan akhirnya kembali lagi ke tubuh mereka Sayangnya, pengalaman 154 orang ini hanya mengungkap bagaimana rasanya mati suri Dan tidak bisa dijadikan kesaksian tentang adanya kehidupan setelah kematian Karena menurut Sain, seseorang yang mengalami mati suri itu mungkin sebetulnya dia tidak benar-benar mati Ada seorang dokter dari Oregon Emergency Room yang bernama Mark Chrislep Mark pernah meneliti hasil electroencephalograph atau EEG terhadap pasien-pasien yang disebut mati suri EEG merupakan metode untuk merekam aktivitas elektrik di sepanjang kulit kepala Dan mengukur fluktuasi tegangan yang dihasilkan oleh arus ion di dalam otak Hasilnya, mayoritas pasien-pasien yang disebut mati suri ini dalam studi Mark tidak benar-benar mati Hanya sedikit pasien yang memiliki garis datar atau otaknya benar-benar mati pada saat mati suri Itu pun paling lama hanya terjadi selama 10 detik sebelum pasien itu sadar kembali Kesalahan ini dikarenakan sulitnya mendefinisikan kematian itu sendiri Kematian merupakan berhentinya fungsi ketiga organ vital manusia yaitu jantung, paru-paru, dan otak Jika salah satu organ tersebut mati, maka hal tersebut kemungkinan juga dapat memicu untuk mematikan dua organ lainnya Apabila dua organ lainnya belum berhenti berfungsi, maka manusia belum dikatakan mati Artinya, manusia disebut mati jika ketiga organ itu benar-benar berhenti bekerja Inilah yang membuat para peneliti atau dokter hingga sekarang belum bisa menentukan apakah kematian adalah suatu kejadian atau momen tertentu atau merupakan sebuah proses Lantas, bila tidak benar-benar mati, bagaimana sains menjelaskan penglihatan orang-orang yang mati suri tersebut? Sebuah studi yang dipaparkan di European Academy of Neurology Congress pada bulan Juni 2009 mungkin mempunyai jawabannya Menurut para ahli yang melakukan studi ini, mati suri mungkin ada hubungannya dengan gangguan tidur pada tahar REM Tahap dalam siklus tidur di mana seseorang bermimpi sementara ototnya itu mengalami kelumpuhan Orang-orang yang sering mengalami geguan tidur, REM, misalnya ketindihan, ternyata juga memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengalami mati suri Para ahli menemukan hal ini setelah menganalisis informasi dari 1034 orang di 35 negara 289 diantaranya melaporkan pernah mengalami mati suri Dan 106 diantaranya dianggap benar-benar mengalami mati suri setelah mengisi survei yang diberikan oleh para ahli Sebanyak 47% responden yang pernah mengalami mati suri itu melaporkan gejala gangguan tidur REM Proporsi ini jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan responden yang tidak pernah mengalami mati suri Yakni hanya 14% saja Melihat hal ini, para ahli pun berpendapat bahwa beberapa pengalaman mati suri bisa merefleksikan kemunculan tiba-tiba dari fitur-fitur yang menyerupai tidur REM di otak Menanggapi hasil penelitian ini, Dr. Kevin Nelson, seorang profesor neurologi di University of Kentucky Dia itu tidak terlibat dalam studi ini, tetapi juga pernah melakukan penelitian tentang kaitan mati suri dengan gangguan tidur REM Dia berkata bahwa orang-orang yang mengalami mati suri mungkin memiliki mekanisme otak yang berbeda Menurut dia, otak orang-orang yang mati suri mungkin mencampur kesadaran pada saat bangun dengan kesadaran pada saat mengalami REM Sebagai reaksi ketika menghadapi krisis dan nyaris mati Pencampuran inilah yang kemudian menjadi penglihatan saat mati suri Penelitian lain yang terkait dengan mati suri itu dilakukan oleh Zalika Klemek Ketis dan rekan-rekannya Mereka berhasil menemukan satu-satunya hal yang menyebabkan mengapa seseorang itu bisa mengalami mati suri Tim peneliti tersebut mempelajari sebanyak 52 pasien serangan jantung yang dirawat di 3 rumah sakit berbeda dalam kondisi kritis Dan sebelas di antara orang yang mengalami mati suri, para peneliti itu menemukan bahwa saat mengalami serangan jantung Pasien juga mengalami gejolak oleh beberapa gas di dalam darah Dan ternyata satu-satunya gas yang naik pada saat mereka mati suri adalah karbon dioksida Awalnya tim peneliti itu merasa ragu Mereka menghimpun data terkait jenis kelamin, usia, agama, waktu yang diperlukan untuk menghidupkan, dan obat yang digunakan untuk perawatan Semuanya tidak berkorelasi nyata dengan perasaan mati suri Sehingga tim ini menyimpulkan bahwa karbon dioksida merupakan penyebabnya Hal ini didukung fakta kalau orang yang menghidup terlalu banyak karbon dioksida Atau berada pada ketinggian yang dapat meningkatkan konsentrasi karbon dioksida pada darah seperti pilot Mereka juga mengalami sensasi seperti mati suri Ini adalah penemuan yang sangat penting dalam pemahaman kita tentang mati suri Kita telah tahu bahwa semua orang yang mati suri itu memiliki konsentrasi karbon dioksida yang sangat tinggi di dalam darahnya Tidak peduli dia itu orang religius atau seorang yang tidak percaya dengan Tuhan atau ateis Tidak peduli mati karena kecelakaan atau penyakit Semuanya sama Tapi terdapat satu masalah Saat mengalami serangan jantung Semua orang itu memiliki konsentrasi karbon dioksida yang tinggi di darahnya Tapi hanya 10% saja yang mengalami mati suri Tentunya masih banyak misteri dalam fenomena mati suri ini yang belum bisa dijelaskan secara ilminya Namun pengalaman subjektif orang yang mengalami mati suri ini tidak membuktikan keberadaan akhirat atau kehidupan setelah mati Cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian Jika kalian mempunyai pertanyaan ataupun saran Jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar Dan jangan lupa pula untuk tekan tombol subscribe-nya Nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya Dan ingat teman-teman, tetaplah belajar Karena science itu indah, science itu menyenangkan dan mudah dipahami See you again next time Bye-bye